So, hello, selamat datang lagi di channel gue So, kali ini kita bakal lanjutkan lagi petualangan di planet lainnya Dan tentunya di Astroner, oke? Untuk progres kita kemarin itu kita berhasil mendiscover sebuah anomali Ya, atau bisa dibilang alien dan alien itu ada disini Ini ya, yang kecil ini, namanya Sylvie Dan kemarin juga kita berhasil membuat alat yang namanya ExoArm ya Ini bisa dibilang alat otomatis gitu lah ya Cuman untuk sekarang, alat ini tuh belum terlalu efektif gitu Mungkin nanti bakal efektif ya Jadi sekarang kita bakal lanjut aja misinya Nah, ini dia Feed your galastropod a seed Oke, so, kita bakal coba dulu ya Jadi disini gue sudah mengumpulkan seed Jadi kita coba kasih makan Bisa gak sih? Oh gitu ya? Oh caranya gitu bro Dan ini dia sudah dikasih makan, si Sylvie ini Terus gimana lagi? Jadul solo self-scaned Kita disini disuruh ini ya Scan kerang dari Jisde Solo Kayaknya ini baru lagi deh Kalau menurut gue ini alien baru lagi Dan disini kita dapet alat Ini ada tau apa ya? Power generator? Oh jadi ini power source cuy Bentar, gue sambungin dulu kemarin Oke, sudah gue sambungin So, sekarang kita disuruh nyari shell Shell Nama shellnya adalah Jisde Solo ya So, let's go Ini traktor gue Dan disini gue coba buat nyari bahan-bahan juga ya Kayaknya disini gue bahan-bahan udah mulai kekurangan bro Oke cuy ya Disini gue baru sadar ya Setelah berlama-lama gue ekspor Ternyata gue baru sadar Desolo itu dia punya planet sendiri ya Jadi kita gak bakal bisa nemuin Desolo Shell Di planet Silva ya Jadi di planet sekarang gue ini Itu planet Silva namanya So, kita balik Udah berapa jam anjir Gue eksplor Gakak nemu-nemu Ternyata Dan mungkin ya Kemungkinan gue bisa ke planet lain Cuma gue gak tau gimana caranya Tapi ya So, let's see Kita bakal cari cara So, sekarang langsung aja kita lihat Misinya disuruh ngapain So, karena ini gak bisa Kita lewati Terus disini Kalidor shell juga Gue yakin gak bisa Itu udah di Di planet kalidor kayaknya Dan sekarang Kita lanjut ke Retooling Disini untuk unlock Print and attach Boost mode to terrain tools Maksudnya Drill mode sama boost mode Jadi disini kita bakal cari dulu Itu gue yakin sih harus Research ya Jadi kita bakal cari dulu Oh, ini dia coy Tadi kita disuruh buka Boost mode Dan juga Drill mode Jadi disini gue udah bisa ya Buat unlock Jadi langsung aja kita unlock Oke Nah, sudah Dan sekarang kita bakal Ini ya Nge-print Nge-printnya disini Oh, ternyata Printnya di tasnya bro Sorry ya So, sekarang Kita butuh keramik Dan Zing So, ini dia Ini boss mode 1 Dan Drill mode 1 ya Nice Dan sekarang untuk Boost mode yang mana ya Oh, ini boost mode cuy Gue taruh Sorry Nah, ini kita taruh ya Bisa dua gak sih taruhnya Udah Kita udah nih misinya Terus sekarang kita tinggal tanya Apa lagi yang harus dilakukan Oke, disini ada Master on Unboxing Disini ada Unlock an Exo Research 8 Unit Oke Itu ada dimana tuh Seek on the Exo Unlock Exo Unique Research 8 Unit Coba ya Oke Cue Ya Gue juga bingung sih sebenernya Ini apa ya Gue sudah buat ini Ya Tapi Ternyata gunanya bukan buat itu ya Ini sepertinya gue disuruh explore Ya kan Dan Ternyata bukan ini alatnya Dan Ya Mungkin gue bakal butuh Yang namanya Dynamite Ini dia Gue sudah punya satu kan Dan Guna Dynamite ini Adalah untuk Bisa dibilang Buat ngeledakin Kotak yang pernah Sepertinya gue temuin gitu Cue Dia kotaknya warna merah gitu ya Dan waktu itu gue gak tau Ini buat Kayak gimana bukanya Dan Sepertinya Di salah satu kotak itu Ada Exo Unit gitu Jadi Terus gue kita cari Dan Tapi sebelum itu Disini tuh ada teknologi Yang namanya itu Packager Cue Oke Dan Packager ini adalah Gunanya buat Memudahkan kita Jadi merengkas bareng lah Gitu Intinya Ini bisa gak Oh ini bisa Sudah selesai So let's go Ini kita hubungin Ke Ini traktor Dan sekarang kita jalan bro Oke Coe Ini dia So Ya kotak ini tuh Harus diledakin ya Btw Tuh Oh iya ini Exo Sage Pake explosive ya Btw Jadi disini kita Eh salah bro Disini kita harus Taruh Explosifnya dimana Oh ditempelin gitu Dan sekarang Gue mundurin dulu Karena gue takut Traktor gue hancur Oke Satu Dua Tiga pegangan coy Oke Buar buset Apa yang kita dapet Disini kita dapet Exo Chip Cuma Exo Chip kah Nah ini kita dapet Ya kan Dan gue detonator Cuma ada itu doang sih Mungkin nanti gue cari tau Gimana cara buat detonator ya Kan itu detonatornya Gue nemu di bawah tanah Jadi cuman satu ya Dan semoga aja sih Bareng yang dia cari ya Oh iya bro Gue baru inget ya Gue tuh di gue ini Nemu alat ini nih Ini namanya adalah Resource Aid gitu ya Ini tuh Lambangnya itu Kayak lambang Ini ya Letterite ya Yang buat bikin aluminium Jadi yaudah Kita coba ambil Almonium Letterite lah Let's go Let's go Oke ini dia bro Gue sudah ngambil Letterite nya Ini sih lambangnya Lambang letterite ya Coba kita coba ya Wih bisa Wow What is this Tapi isinya cuman Kayak scanan gitu ya Oke cuy Karena kita udah berhasil lah Ngebuka resource aid unit Coba kita liat misinya Ini dia Kita dapet bug Nah ini dia ya Nah ini dia ya Wah gila Waduh Butuh Butuh ini Rover seat bro Tempat duduk ya Kita coba print Tempat duduk ya Oke cuy Ini dia sudah jadi Rover seatnya Kita unboxing Dan sekarang Nah kita taruh kesini Dan kayaknya sih Menurut gue ini dia Butuh baterai bro Tapi untungnya tadi Gue nemuin baterai ya Di jalanan Kayaknya baterai ini harus Di Charge dulu deh Bentar ya Gue charge dulu ya Nah ini dia Sedikit aja Karena buat Jalannya Buat ngegerakinnya Anjay Oh ini lebih kenceng bro Lumayan sih bro Bagian itu Buat nyariin ya Barang-barang Buat di scrub Bisa Dan ngebuat Explorasi Bakal Lebih Ini ya Lebih cepat Btw Buat pake bagian ini Oke Cuy ya So Sepertinya segitu dulu Buat video kali ini Ya Ya gue tau Progresnya gak terlalu banyak Karena gue harus Cari cara coy Supaya gue bisa ke Ini ya Ke planet lain gitu Biar bisa gathering gitu ya Mungkin kita bakal lanjutin lagi Di video berikutnya So Terima kasih buat si Mesh udah menonton Dan thank you juga Bagi yang sudah support So Kita balik ketemu lagi Di video astronomer berikutnya So Bye bye guys